Terima kasih Anda masih bersama Suguhan Sepinjuk Berita Pemirsa Paratur Sipil Negara ASN tahun ini akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR Dilingkup pemerintah Kota Madiun telah menganggarkan THR sebesar 14,1 miliar rupiah Tidak hanya ASN namun THR tersebut juga diberikan kepada tenaga kontrak Pencairan Tunjangan Hari Raya atau THR 2022 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 14 tahun 2022 tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 Sesuai data jumlah aparatur sipil negara atau ASN dilingkup Pemkot Madiun yang menerima THR sebanyak 2.975 pegawai Dari jumlah tersebut total anggaran untuk pembayaran THR sebanyak 13,4 miliar rupiah Sidik Bukti Haji Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Darah atau BKAD Kota Madiun menjelaskan Tidak hanya ASN namun 282 tenaga kontrak juga menerima THR Besaran anggaran THR untuk tenaga kontrak sebesar 640,4 juta rupiah Saat ini piahnya telah melayangkan pemberitahuan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD Untuk segera melengkapi berkas administrasi pencairan THR tersebut Semasing OPD, tapi untuk pengajuannya kan nunggu regulasi Regulasinya sudah kita terbitkan melalui peruang 14 tahun 2022 Kemarin kita sudah menyampaikan edaran terkait dengan penyelan Tunyaaniraya tahun 2022 kepada seluruh OPD Untuk totalnya ada 13,490 miliar ya Ada 13,4 miliar Untuk 2.975 pegawai Kemudian untuk tenaga kontrak itu ada 640 jutaan Itu untuk 282 pegawai BKAD akan melakukan verifikasi berkas administrasi dari OPD di lingkup Pemkot Madiun Pencairan THR dimungkinkan akan dilakukan pada selasa pekan depan Gris Banto, JTV, Madiun